Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Syekh Muhammad bin Salih al-Usamin Rahimahullahu ta'ala Qala rahimahullahu ta'ala Yunadillahu azza wa jal Ibadahul mu'minina Yawmal qiyamah Allah azza wa jal Menyeru hamba-hambanya Yang beriman Pada hari kiamat Iza dakhalul jannah Apabila mereka Masuk ke dalam jannah Kedalam surga Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La khawfun Alaikumul yawma Yawma wala antum Tahzanun Tidak ada lagi ketakutan Atas kalian pada hari ini Dan tidak pula Kalian Merasa bersedih Jadi ketika Ahlul jannah Masuk ke dalam jannah Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada mereka La khawfun Alaikumul yawma Wala antum tahzanun Tidak ada lagi ketakutan atas kalian Dan tidak ada lagi kesedihan atas kalian Pada hari ini Ketakutan dari apa yang akan datang Masa depan mereka Masa depan mereka Tidak ada lagi Dan juga kesedihan Dari Apa yang telah lewat Sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi kesedihan Tidak ada lagi ketakutan Yang demikian itu Di antara mereka Yang demikian itu Dikarenakan mereka Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan yang sempurna Di janah Allah subhanahu wa ta'ala Fala yakhafuna min mustakbalin Sehingga Mereka Sama sekali Tidak merasa takut dari Apa yang akan datang Masa depan mereka Masa depan mereka di dalam jannah Yang penuh dengan kenikmatan Dan mereka Tidak merasa sedih Atas apa yang telah lewat Apa yang telah Mereka lalui di dunia Dikarenakan Telah sempurna Kenikmatan atas mereka Kenikmatan yang mereka dapatkan Di dalam janah sempurna Muka ini Adalah kenikmatan yang sangat besar Keberuntungan yang sangat besar Yang diperoleh oleh seorang mu'min Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan mereka ke dalam jannahnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan Ia dari nerakanya Ya'kulu azza wa jal Faman zuhziha'anil nar Wa udkhilal jannata faqad faz Maka barang siapa Yang diselamatkan Dari neraka Wa udkhilal jannata faqad faz Dan dimasukkan Kedalam jannah Maka sungguh dia telah beruntung Ada pun keberuntungan di dunia Bagaimanapun seseorang Sukses di dunia Menjadi seorang pejabat Seorang miliader Maka itu semua adalah Keberuntungan Kesuksesan Yang fana Semuanya akan berakhir Keberuntungan Kesuksesan Yang abadi adalah Ketika seseorang Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan dia ke dalam jannahnya Karena Kesuksesan di dunia Hanyalah Kesenangan yang menipu Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa mal hayatu dunia Illa mata'ul gurur Dan Tidaklah Kesenangan kehidupan dunia Melainkan hanya Tidaklah kehidupan dunia Melainkan hanya Kesenangan yang menipu Mereka itu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Katakan kepada mereka Adalah orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Dengan ayat-ayat Dengan ayat kami Dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah orang-orang yang beriman Dengan hati-hati mereka Beriman dengan hati-hati mereka Dan mereka dahulu ketika di dunia juga beriman Dengan jawari mereka Anggota badan mereka Digunakan untuk Mengamalkan amalan-amalan soleh Lisan mereka Digunakan Untuk Mengucapkan perkara-perkara Yang mengundang Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Hati mereka beriman Jawari mereka beramal Demikian pula Lisan-lisan mereka Na'an Mungkaudina li amrillahi azza wa jal Mereka itu adalah orang-orang yang tunduk Terhadap perintah Allah azza wa jal La'ayasunallah Mereka tidak Maksiyati Allah azza wa jal La bifi'li muharramin Wa la bitarki wajibin Tidak dengan Mengerjakan Amalan-amalan yang haram Tidak pula Dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban Perkara yang haram ditinggalkan Perintah Ia laksanakan Maka dikatakan kepada mereka Udukhulul jannata Antum wa azwajukum tuhbarun Masuklah kalian ke dalam jannah Kalian Dan istri-istri kalian tuhbarun Ya'ni Tuna'amun Kalian bernikmat-nikmat Bersenang-senang di dalam jannah Wa azwajukum Humul hurul a'in Dan istri-istri kalian Ya'ni nanti Di dalam jannah Adalah hurul a'in Bidadari-bidadari surga Wanita-wanita surga Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sifatkan mereka Banyak sekali di dalam Al-Quran Ka'anna hunnal ya'kutu wal marjan Mereka itu bagaikan ya'kut wal marjan Bagaikan permata ya'kut dan marjan Sangat indah Sangat bersih Sangat berkilau Sangat cantik Sangat elok Sangat ini Sangat itu Tidak ada yang bisa Dan mampu Untuk membayangkannya Lam yatmishunna In sungqablahum walajan Mereka Belum pernah disentuh Sebelumnya Oleh manusia Tidak pula oleh Jin Oleh karena itu Tidaklah seseorang Membaca dan mengkaji Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebutkan Tentang janah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang bidadari-bidadari Yang ada di dalam surga Juga membaca Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Tentang hal itu semua Melainkan ia akan merindukannya Berusaha Untuk menempuh Mencari jalan Agar ia bisa segera Sampai ke sana Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Mengatakan Ya khatibal huril hisan Wahai Yang akan meminang Bidadari-bidadari surga Dan mereka yang mencari jalan Untuk bertemu Untuk Berjumpa dengan mereka Di dalam jannah Di dalam surga Tempat kehidupan yang sebenarnya Seandainya Engkau mengetahui Siapa yang akan Engkau pinang Siapa yang engkau cari Bidadari-bidadari surga Ma cahwi Minal azman Nisaya Engkau akan Mengorbankan Seluruh apa yang Engkau mampu Betapapun Besarnya Harganya Betapapun Besarnya Maharnya Seandainya Engkau memiliki Dunia Dan seisinya Pasti Engkau akan Korbankan Seandainya Engkau mengetahui Dan tidak ada Jalan untuk Mengetahunya Kecuali Melalui Kitabullah Wa ahadis Rasulullah S.A.W Atau Kuntatadri Aina Maskanu Ha Atau Seandainya Engkau mengetahui Dimana tempat tinggalnya Tentunya Tempat tinggalnya Bukanlah di istana-istana Dunia Akan tetapi Dijana Allah S.W.T Ja'al Tessa'ya Minkah Lahal Ajfan Nisaya Engkau Akan Menjadikan Kesungguhanmu Usahamu Seluruhnya Berada Di pelupuk mata Benar-benar Berusaha Keras Ingin Untuk Mendapatkannya Mendapatkan Istri-istri mereka Dari kalangan Bidadari-bidadari Jannah Wazawajatuhum Atau dengan Suaminya Atau dengan suaminya Di dunia Ternyata Allah S.W.T Pertemukan Mereka Di dalam Jana Allah S.W.T Di tempat Yang paling Indah Di tempat Yang paling Mulia Di tempat Yang kekal Abadi Suami Dalam Keadaan Sempurna Sangat Gandrengnya Istri Dalam Keadaan Sempurna Sangat Cantiknya Bertemu Tidak Ada Seorang Yang berakal Melainkan Akan Bercita-cita Untuk Memperoleh Yang demikian Nah Allah S.W.T Berfirman Syekh Ibn Usamin Berdalil Dengan Ayat Ini Dan Orang-orang Yang beriman Dan Diikuti Keimanan Mereka Oleh Anak Keturunan Mereka Maka Akan Kami Pertemukan Mereka Dengan Anak Keturunan Mereka Masuk Di dalamnya Istri Mereka Dan Kami Tidak Akan Mengurangi Sedikitpun Dari Pahala Amalan Mereka Kulum Setiap Orang Tergadekan Dengan Apa Yang Telah Ia Amalkan Ketika Dunia Fahum Wazwajuhum Yuhbarun Maka Mereka Dan Istri Istri Mereka Bersenang Senang Di Dalam Jannah Ayat Anahum Na'amuna Wa Mutrafun Mereka Bersenang Senang Bernikmat Di Dalam Jannah Dan Mereka Hidup Mewah Di Dalam Jannah Selama Lamanya Tidak Ada Lagi Yang Namanya Keluar Dari Dalam Jannah Mereka Kekal Di Dalam Surga Fiham Minkulli Ma Tash Tahil Amfus Di Dalam Jannah Segala Apa Yang Diinginkan Oleh Jiwa Kita Ingin Apa Saja Akan Ada Disitu Tidak Sebagaimana Di Dunia Keinginan Banyak Akan Akan Tetapi Yang Tercapai Hanya Sebagian Sebagian Kecil Akan Tetapi Di Dalam Surga Apa Saja Yang Kita Inginkan Yang Jiwa Kita Inginkan Maka 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 Disana Allah Subhanahu Wata'ala Akan Berikan Dan Apa Saja Yang Menyedapkan Pandangan Mata-mata Kita Ada Di Dalam Surga Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Termasuk Golongan Mereka Wafq Allah Al-Jama'i Lima Yuhib Woyar Daah Baruk Allah Feekum Fadl